Gila gue perotan pertama gak sih guys? Pape RRQ ZEIS is real ya mas? Real real Semuanya real guys RRQ Chico No comment guys RRQ Chico saya no comment Waduh Iya kah? Ini pertama kali nih orang batikan Dari sekian banyak dia baca RRQ Chico guys Real kah? Sabar sabar lagi numu jemputan Mr. Petra Telat ini sebenernya Comment apa Gisa? Ganteng banget Pape gitu ya coi Ganteng banget Pape Kayak Chico ke RRQ Gitu aja Udah dijemput sama Mr. Petra Halo Wah mobilnya bagus banget bersih Bagus ya? Iya ya Bagus Tuh guys Ini ada Eh mana nih? Nah ini istrinya Petra tuh Halo Ayo Oh Chico Chico saya no comment Eh like like dong Ini biar rame guys ini kenapa sih idopati doakin say ini ancik ini dimopil mantep apa yang dibaca cu saya sendirian saya gak ada yang pegangin guys ini pertama kalinya batikan make ngevlog guys ulang 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 kita copy lagi sampe dibaca guys ya kita mau jadi Z2 spam ya bukannya R7 udah iya R7 udah nikah tapi pestanya belum ini namanya pesta pernikahan suruh dateng sama R7 yaudah dateng announcement farewell announcement farewell nanti guys lagi dibikin konten-kontennya sabar ya please baca acu pape ini saya on in terus gak apa-apa ya kalian jangan bosan ya please baca acu pape mas adek gak bisa saya gak bisa lemon lemon gak dateng stop sales gue ya babi dibaca pape itu pape baca saya ada amplop gak ada mana dibaca yang mas adek gak bisa guys hebat banget akhirnya petra tanpa saya ngomong loh ya tadi minta emang saya ngomong ya enggak kan makanya kok kamu bisa tau rrq kita jadi salah saja guys iya saya nyari amplop terus rrq ciko atau rrq zespa di hotel di hotel gak ada pas abis katanya kalo lemon diusir dari GH mana ada saya udah bilang kalo lemon diusir dari GH even Skylar pun besoknya ada konten saya Skylar saya pamit gak mungkin guys ada yang berani usir lemon saya aja bisa bisa ngelamar aduh gak dibaca guys di timi sport lain kalo sampe ngusir lemon z2 gue hancur gak bisa gak bisa udah jangan jangan digoreng-goreng lemonnya yang yang mau ngusir dia siapa Bram Soso ha ha King Skylar udah mas lu bukan priori besok mau ngeliat King Skylar saya King Skylar saya gua gak dibaca pape guys aduh itu disuruh keluarganya kan karena mau Pandora ya mau Pandora lemon nih gue cekannya udah mulai-mulai suruh Pandora mau keluar kita chat lagi guys keluar kamar dan keluar GH maksudnya mau pergi jalan-jalan ya jangan digoreng mau usir lemon Jiko atau Zespa aduh gak komen guys kalian terlalu ini guys kalian terlalu apa ya terlalu vulgar eee udah dikasih kode-kode bukan bikin latin malah makin gila hahaha kesian tim konten tim konten lagi bikin konten bagus kabar tuh assol hahaha R7 comeback gak gak tau nih nanti ntar kita tanya ya ntar kita tanya live yoo yang di atas panggung kapan bang bang galak mau comeback nah itu toh terlalu vulgar guys nah kemana om ini pesta perjalanan kayak anjing semuanya kan tuh jangan terlalu vulgar guys like-like dong like-like nya biar ame like-like dong pape kodamnya apa kodamnya apa ya gak tau saya kodamnya apa apa kira-kira el vulgar mas ade mas ade gak bisa mas ade enggak mas ade ada itu guys ada ada alesan keluarga gak bisa deh saya tau bener-bener alesan alesannya jadi saya juga ngerti gitu oh 4 jam gua lawan mesmer apa 5 jam ambil kingkong pape kingkong kau main onic rada susah guys saya lumayan rada susah apa iniin benteng merah apa masih 1 sampe 10 1 kosong pape oh masih 1 kosong siap menang siapa guys enggak kan main di map kedua skornya berapa map kedua kita baca komentar-komentar kingdom guys kita baca ya pape kenapa gak panggil james lagi malah panggil zeis pape kenapa gak panggil james lagi malah panggil zeis wah lucu nih anjir no mute error cubet john no comment guys kalian tunggu pengumumannya aja aduh masa semua coach ditanya insabar dong oke cinta tuh cinta yeay oke cinta gak mungkin dijual guys kairi gak dijual tapi pape cinta oke cinta pape albert ajak lagi bukan gak mau ajak guys waduh apa nih bukan gak mau ajak cuman kan emang gak dijual sama onik hmmmm ya kan janganlah kita bahas-bahas pemain lain gak enak guys apalagi pemain-pemain yang masih ada kontrak oh berarti dia udah nanya kah Albert saya kan ini inget ya buat para clipper-clipper saya kan live di akun saya sendiri ngomongin tim sendiri ngebahas pemain dan pelatih sendiri ya kan sarang lagi pengen ke kawinan mantan pemain setiga ya kan itu loh bersama mantan coach tapi masih bagian dari harki ya guys ya jadi artis ya pak petra nih jadi dia bilang pak pe saya mau jadi artis siap saya bilang artis artis papan atas ya guys ya akan roadshow lagi nanti mas petra nih mungkin gantiin saya kali saya mungkin gak gak roadshow kali mungkin season berikutnya petra aja coachnya bapet kah pak kalian jangan mancing-mancing panas dia gak tidur katanya istrinya curhat pape itu katanya mau balik jadi coach terus lagi suami itu ya 7 uring-muringan hahaha gitu katanya saya bilang jangan lah kasihan battery udah fokusin ini dulu aja kan lagi eh en 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 en